Sudah gak apa-apa, kasih aja indujuan saya kasih aku Wala, wala Yang namanya fobia memang gak bisa milih-milih ya guys Mungkin menurut orang lain hal itu seperti diadada Padahal jika kalian tau yang sebenernya nih, rasa takut itu tidak bisa diadada Karena memang sudah ada pada diri masing-masing orang Bahkan tanpa ada yang sadar jika ada beberapa artis tanah air yang nyatanya fobia terhadap makanan Salah satunya yaitu takut terhadap nasi kotak Kok bisa ya? Kita hitip saja dulu mulai dari Raffi Ahmad, Desta Deretan artis tanah air fobia sama makanan Ada yang takut nasi kotak Raffi Ahmad Sejak kecil Raffi takut rambutan Jangan sampai memegang, melihat atau dekat-dekat dengan buah itu saja Ya oh gak Gue yang geli tuh sama kulitnya Jadi kalau kena sentuh gitu agak-agak gimana Kalau dulu gue lihat dan pegang rambut itu gak suka Tapi sekarang kalau melihat sudah mendingan Ujar suami Nagita Slavina tersebut Ya fobia-nya terhadap rambutan Kenita lagi separah dulu Menurut Raffi Ahmad ya ya Kelantaran pernah dihipnoterapi oleh Uyaku ya Jadi mendingan sekarang sudah lumayan Bisa makan juga Tapi kulitnya saja yang gak gue Gak suka Gak pernah mengupas sendiri sih Lagian paling makan rambutan itu kalau kayak just rambutan atau apa Gak yang utuh Gak yang utuh Pengkas Raffi Ahmad Iko Uais Sebagian orang merasa tak lengkap jika makan tanpa kerupuk Namun tak demikian halnya yang dirasakan oleh Uais Aktor laga kondang tanah air itu Iko Uais takut kerupuk Ia mengaku merasa gatal bercampur geli tiap mangkannya Dan remahannya menempel di kulit Jika kulitnya terkena remahan kerupuk Iko Uais harus mandi atau diguyur air agar rasa gatal dan gelinya hilang Selain kerupuk Iko Uais juga tak begitu suka dengan makanan yang crispy Arafah Pernah mencicipi jengkel dan merasa perutnya akan meledak Membuat Arafah rianti fobia dengan makanan ini Selain perasaan tak enak setelah mengkonsumsinya Komika satu ini juga mengaku tak suka dengan tekstur jengkel Nindi Ayunda Sama seperti Pongki Nindi juga memiliki fobia terhadap buah pisang Awal dari ketakutannya pada pisang berawal dari pengalaman traumatis yang dialaminya Kali itu Nindi sedang makan pisang saat ulat keluar dari buah yang dimakannya Tak hanya itu ulat tersebut bahkan sempat masuk ke dinding Nindi Berikat pengalaman pahit itulah yang memiliki fobia terhadap pisang Taudi Marisa Buah durian adalah makanan yang membuat Taudi Marisa fobia Selain takut akan bentuknya Aktris satu ini mengaku Mual dan ingin muntah jika mencium aroma durian Baby Romeo Baby Romeo takut lele goreng Suami Misha Sirigari itu sampai agak melihat atau dekat-dekat dengan makanan tersebut Ya pasti langsung buru-buru pergi tiap kali ada lele goreng di hadapannya Yang paling ditakutinya adalah bagian kepala Rupanya Baby Romeo juga fobia ular Menurutnya kepala lele goreng sangat mirip dengan binatang yang ditakutinya itu Padahal anak-anak Baby Romeo sangat suka lele goreng Alhasilnya selalu meminta bagian kepalanya disingkirkan jika mereka tengah makan bersama Dikta Yofi and Nuno Jika beberapa salep sebelumnya takut pada makanan Berbeda halnya dengan vokalis dari grup band Yofi and Nuno Yang didikta Memiliki nama lengkap Radikta Wicaksono ini diketahui memiliki fobia pada kuku panjang Baikannya bisa merinding hingga mual saat melihat seorang yang memiliki kuku panjang Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Orang kuku panjang tuh aneh banget Gue gak bisa lihatnya Misalnya bulu mata Oke gue lihat pake extension bagus Tapi gue gak menemukan itu di kuku Gue geli banget Merinding gue Ujarnya di kanal Youtube Kui Entertainment beberapa waktu yang lalu Pongki Barata Pongki Barata takut pisang Hanya melihatnya saja personil The Dance Company itu ingin buru-buru pergi Ternyata lelaki yang dikenal berkat kiprahnya sebagai vokalis jikulstik tersebut Takut pisang sejak masih kanak-kanak Di masa kecil teman-temannya suka menakut-nakuti Pongki Mereka mengatakan pisang mirip dengan pocong Ya pun sejak saat itu tak mau lagi makan buah tersebut Saya ini haters pisang Gak suka sama namanya pisang Tapi pernah gak tuh Gak pernah tuh Saya kalau ketemu pisang Saya kata-katain Tulis Pongki berada di Twitter Dista Rasa takut yang berlebihan atau akrab dikenal dengan sebutan fobia Bisa menimpa siapa saja Tak terkecuali bagi kalangan artis Dari banyak artis Indonesia Ada beberapa dari mereka yang memiliki fobia pada beberapa hal Dan uniknya Dari banyak macam fobia tersebut Mereka memiliki fobia terhadap beberapa jenis makanan Bahkan beberapa makanan yang bagi orang lain merupakan santapan yang lezat Namun bagi mereka justru menakutkan Presenter Dedy Mahendra Desta Saat berkunjung ke kantor kumparan Dedy Mahendra Desta Fobia papaya Lantaran punya pengalaman traumatis semasa kecil Yang menceritakannya ketika dihubungi melalui telepon dalam acara televisi pagi-pagi net Dari kecil tuh Kan gak suka makan buah Waktu kecil gue kurus banget Akhirnya biar gendut Nyokap gue rajin nyoapin papaya Nah itu gue enek banget Sampai dikejar-kejar Dipegangin Jadi sampai sekarang trauma Dan cium baunya saja gak bisa Tutur Desta Menurut Desta Mendengar nama papaya saja Ya sudah merasa jijik Kalau ada orang dekat papaya Guda-gudain gue Bercanda gitu Gue bisa berantem Desta